Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Dan di video kali ini saya akan mencari harta karun tersembunyi di semak-semak di kebun saya Nah ini ada bahan waru lokal Nah kemarin saya temui ini Ah bagus juga nih buat konten gitu saya pikir ya Nah ini sudah beberapa bulan Kebetulan saya tanam di polybag, saya isi batu Kebetulan isi kawat juga ya untuk bahannya Jadinya seperti ini, ini waru lokal Nah ini untuk kawatnya sudah mencegik sekali Kemarin ada cawang satu besar saya potong Dan kita akan merombak bahan bonsai ini menjadi bahan bonsai yang nanti bisa kita taruh di pot ya sahabat bonsai Nah yang baru berkabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu mendukung channel saya Dan lanjut sahabat bonsai ini bahan bonsainya Ini bahan bonsai waru Nah kita akan angkat dulu Dan saya akan pindah ke pot plastik nanti supaya lebih gampang untuk mengurusnya Ini saya pindah tempat ya sahabat bonsai Nah disini untuk bahan bonsai warunya sudah kelihatan Memiliki teguk ekstrim Dan ini akan saya bongkar dulu ya untuk medianya Nah setelah dibongkar ini sudah saya semprot atau saya bersihkan Saya cuci tadi ya sahabat bonsai Untuk tanah-tanah yang masih menempel di akar dan di batunya juga Nah ini saya ke tahap penataan akar dulu Nah pertama-tama saya tata akar dulu Dan saya seleksi beberapa akar yang tidak terpakai Untuk nanti juga penataan akar akan menyesuaikan bentuk tubuh Ataupun bentuk batang utama nanti gerak dasarnya mau kemana Agar balance dan sesuai dengan karakter dari bahan bonsai ini ya sahabat Ya kita langsung saja ke penataan akarnya Dan setelah diseleksi dan ditata sedikit untuk akarnya Jadi seperti ini Ini akan menjadi bonsai ekspresionis on rock ya sahabat bonsai Nah disini saya akan ikat dulu memakai kawat Untuk menahan akar agar tidak kemana-mana dulu Jadi supaya akarnya menetap di batu Nanti mudah-mudahan mau menempel sesuai dengan harapan ya sahabat bonsai Nah disini saya ke proses pelepasan kawat ya sahabat bonsai Disini cukup memang susah ya untuk melepas kawatnya Karena kawatnya sudah masuk sekali Dan ini juga posisinya agak menjepit Jelek sekali ya untuk posisinya Makanya agak lama untuk pelepasan kawatnya Ini saya percepat supaya Sahabat bonsai tidak terlalu lama juga Melihat saya melepaskan kawatnya Kawatnya ini sudah sampai masuk sekali ke dalam batangnya ya sahabat bonsai Hampir semua ketelan untuk kawatnya Nah ini saya potong-potong beberapa kawat untuk bisa melepaskan Supaya tidak terlalu melukai dari batang utamanya Dan ada beberapa juga titik tumbuh yang tidak terpakai Saya gem juga ya sahabat bonsai Nah disini baru kita ke tahap pengarahan Nah disini saya menggunakan kawat nomor 3 untuk mengarahkan di bagian asnya ini Nanti kita akan sesuaikan pergerakannya Sesuai dengan batunya juga Dan pergerakan batangnya juga Nah disini kita akan lanjut ke proses pengawatan sahabat bonsai Jadi untuk konsepnya seperti yang saya bilang tadi Ini akan menjadi ekspresionis Dan untuk mahkota nanti akan memiliki multi ya mahkotanya banyak Dan ini juga bisa dibilang bonsai on drop Jadi kita langsung saja ke tahap pengawatan sahabat bonsai Terima kasih telah menonton Nah setelah selesai di tahap pengawatan Ini saya mengisi sedikit salap kambium dulu Untuk beberapa luka pada batangnya Baik itu di tempat yang kita kawat terlalu keras Dan ini juga untuk akarnya saya optimalkan Untuk pengarahannya juga Supaya sesuai dengan gerak dasar juga sahabat bonsai Nah seperti ini Dan sekarang kita ke tahap pengantian media Ini saya taruh di pot plastik Ini medianya sudah saya buat kemarin Ini untuk bawahnya memakai pasir kali Yang saya campur dengan sekam bakar Ada juga pupuk kandang yang saya fermentasi Dan di atasnya baru saya isi pasir malang Nah ini untuk pupuknya juga memakai pupuk majemuk Sahabat bonsai Nah disini untuk pergerakan Pahan bonsainya sudah kelihatan Dan Ini ke tahap penyiraman Kita disiram dulu Nanti kalau sudah akarnya sudah lumayan besar Baru kita angkat lagi Ini juga akan melalui banyak pengelosan ya sahabat bonsai Untuk membelankan sedikit untuk perlenganan Ataupun percabangan agar lebih besar Nah agar lebih enak dipandang Tidak hanya sekedar pengarahan saja ya sahabat bonsai Nah Jadi ini akan saya taruh di tempat duduk dulu Untuk mengurangi resiko stresnya Setelah sembuh baru kita taruh di tempat yang pulsin Jadi itu dia sahabat bonsai Sedikit video dari saya Semoga bermanfaat Semoga terhibur Tetap jaga kesehatan Tetap songat dalam berkarya Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Jika suka video ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam bonsai pemula Dan salam satu hobi سبu ini Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Assampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya